Saya juga enggak apa-apa... Yang melanggar juga, tapi karena kebutuhan Di Google saja Jadi mohon sabar teman-teman Terus diteruskan Aktivis Ratna Sarumpae terlibat cocok mulut Dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan Di Tepi dan Otoba Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Menilai wajar adanya kemarahan dari Ratna Wajar ada kemarahan dan orang kecewa Sehingga insiden pertengkaran warga negara dan pejabat negara itu dapat dipahami Konteks itu kekecewaan bertumpuk-tumpuk Ujar Fahri Hamzah kepada wartawan Senin, 2 Juli 2018 Fahri mengatakan Cekcok mulut itu menunjukkan ada yang tidak memahami perasaan publik Keributan itu dianggap menunjukkan ketidakpekaan Kepada warga yang masih berduka Pertunjukan ini bukan saja menegaskan betapa kita tidak mengerti rasa dan perasaan publik Tetapi juga tidak mengerti sense of crisis Perasaan ada dalam krisis Ucap dia Hilangnya ratusan nyawa di Danau Toba Selain ada kriminalitas Dia adalah tragedi kemanusiaan luar biasa Imbuh Fahri Lebih lanjut Fahri menegaskan pejabat daerah hingga Presiden Jokowi Harusnya memberikan perhatian terhadap musibah tenggelamnya KMS Mikil Kemudian Hari ini atau beberapa minggu ini berhenti Masa sih Republik Indonesia katanya negara Bahari, negara Maritim Merawat dengan Danau Toba Mengalah Kalau dengan Danau Toba Mengalah Kebanggaan Maritim di mana Eh katanya jago di air Masa kita tidak bisa selamat apa selam kecil untuk masuk ke dalam itu Ya kan Akhirnya orang emosi Kayak Ibu Ratna ya wajar Nanti yang melihat Kok cepat sekali ngalangnya Orang-orang itu masih ada kerinduan kan Terus diri teruskan Siap kalau itu Nggak ada masalah Ya bocor Ya bocor Eh Terus diri teruskan